Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada kesempatan ini kita akan membuat poster event jadi ukurannya itu 1 banding 1 jadi yang harus ada itu yang pertama foto artisnya atau foto orangnya kemudian ada foto efek untuk backgroundnya jadi kita ambil dirty wall dari pixel ini juga dari pixel kemudian harus ada warna gradiasi jadi bisa dicari di google terus ada logo penyelenggaranya terus ada tanggalnya ada nama eventnya kemudian ada informasi lokasi dan misalnya kalau ada artis tambahan atau special guide guysnya jadi yang pertama itu kita buat lembar kerjanya berukuran 1000 x 1000 pixel terus untuk fotonya jadi ini foto kita buat jadi backgroundnya jadi hilang bisa menggunakan pen tool secara manual atau yang secara otomatis jadi kita ke bitmap lalu pilih model kemudian pilih black and white kemudian kita quick trace kita on group yang hitam ini kita copy kemudian kita ctrl z kembali terus kita paste di atasnya nah untuk kekurangannya kita tinggal tutupi menggunakan bezel atau pen tool lalu kita block kemudian kita weld nah untuk hasil siluetnya ini dengan foto aslinya kita block lalu kita pilih intersect hasilnya fotonya akan terpotong sesuai dengan bentuk siluet tadi nah untuk backgroundnya pertama kita buat dulu warna gradient atau warna gradasi menggunakan eye dropper jadi ini karena ini dua warna jadi kita gunakan interactive fill tool lalu kita klik yang ini kita pilih warna yang agak cerahnya nah kemudian kita klik dua kali di rectangle tool jadi akan membentuk persegi sesuai dengan ukuran kertasnya nah ini kita copy kemudian ini kita gunakan attribute eye dropper untuk mengkopi warna gradient untuk backgroundnya kita buat agak lebih transparan kurang lebih 80 sampai 90 persen kemudian kita power click nah untuk nama perusahaannya kita bisa letakkan sesuai keinginan jadi pada saat ini saya meletakkannya di bagian kiri kemudian jadwal kegiatannya saya letakkan di kanan terima kasih terima kasih untuk nama kegiatannya saya letakkan di tengah untuk fotonya bisa kita beri transparansi dulu di klik lalu arahkan ke bawah ini disesuaikan terus nama kegiatannya nah ini kalau kita menggunakan shape tool pada font ini bisa menggunakan mengedit kerning atau tracking jadi tracking itu jarak antar kalimat atas dan kalimat bawah kemudian informasi kegiatannya jadi saya rupa jadi huruf besar semua lalu saya klik ini sebelum kemudian saya tekan shift lalu saya klik backgroundnya lalu saya tekan C supaya tepat berada di tengah untuk efek tambahannya mungkin bisa beri shadow atau contour ini saya dong tambah opacity-nya atau tingkat gelapnya ini juga terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.